Jangan bersedih ketika kau didustakan, jangan bersedih ketika kau dibunuh karaktermu, jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu. Karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu, karena dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping, agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu yang ada hanya Allah semata. Pada saat itu mentalmu sudah kuat-kuat, layaklah engkau berada di tempat yang terpuji. Kalau ada orang menyakitimu jangan berduka, kalau ada tetangga sahabat kawan baik meninggalkanmu jangan berduka larat, karena sesungguhnya dibalik itu semua. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Makna dari ucapan ini adalah bahwa sebenarnya segala hal yang terjadi, termasuk kesusahan dan kesedihan, adalah sebagai bentuk agar hambanya kembali kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat al-A'raf ayat 186 Yang artinya Dan kami uji mereka Dengan nikmat yang baik-baik Dan bencana yang buruk-buruk Agar mereka Kembali kepada kebenaran Sahabatku sekalian La tahzan Innallaha ma'ana